Intro Sheda Rallon, satu Areskem Porespidi berhasil menangkap perusahaan SPBU Sigli di lokasi berbeda di Aceh Utara dan Banda Aceh. Kedua pelaku yang ditangkap itu adalah SF berusia 38 tahun, nelayan warga Dusun Sukadamaik Gampung Bangkap Jaya, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Lalu MZ berusia 37 tahun, pedagang Gampung Keramat dalam Kecamatan Kota Sigli. Sementara satu pelaku berinisial MK berusia 47 tahun, warga Gampung Iboh Kulambaru, Kecamatan Simpan 3 PD, kini dimasukkan dalam DPO Satu Areskem Porespidi. Keporespidi AKBP Padili SIK dalam konferensi pers di Mapo Setempat pada Jumat 4 November 2022 menyebutkan, polisi menyita satu mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi BL1496LL dan satu keping CD merek Vertex 16x DVD dengan RAM 4,7GB yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana pengurusakan pompa pengisian BBM. Ia menjelaskan pengungkapan kasus itu bermula ketika polisi berhasil mengetahui identitas pelaku SF warga Aceh Utara. Sehingga tim Opsena Reskim Porespidi pada Kamis 13 Oktober 2022 bergerak ke Aceh Utara. Pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, SF berhasil ditangkap polisi di depan Sekolah Jalan Jambu Aye, Kejamatan Pantor Labu, Aceh Utara. Saat diringkus polisi, SF diduga sedang mengecek dana bos di salah satu sekolah di Jambu Aye. Bersama SF, polisi mengamankan dehatsu Sigra warna putih BL1496LL. Polisi menggelendeng SF bersama barang bukti mobil ke Maporespidi. Ia menjelaskan polisi mengembangkan kasus tersebut, akhirnya berhasil menengkus MZ di Kota Banda Aceh pada Jumat 14 Oktober 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian barat dini hari. MZ ditangkap di rumahnya di Gampong Lambu, Kejamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Kapores Padili menjelaskan, satu pelaku berinisial MK warga Gampong Kerama dalam Kecamatan Kota Sigli telah dimasukkan dalam daftar penjaraan orang reskrim Porespidi. Ia menambahkan aksi kriminal dilakukan pelaku akan dibidik dengan pasal 170 A1 Junto pasal 406 A1 KUHP tentang perusahaan terhadap barang orang dengan ancaman 5 hingga 6 tahun penjara. Pengelola SPBU PT Kuala Berkah Gampong Blok Sawa, Kejamatan Kota Sigli pada Jumat 4 November 2022 menyebutkan, ia memberikan apresiasi kepada polisi yang telah berhasil menangkap dua pelaku yang merusak dispenser pompa pengisian BBM jenis Pertalet dan Pertamat. Seperti diketahui, dispenser sebagai pompa pengisi minyak rubuh saat pengisian BBM di SPBU PT Kuala Berkah Gampong Blok Sawa, Kejamatan Kota Sigli pada Sabtu 1 Oktober 2022, sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat. Belakangan diketahui rubuhnya pompa pengisian BBM, diduga adanya pelaku tidak membayar saat pengisian BBM, yang langsung kabur sehingga silam pompa tersangkut di Dehas Susigra. Terima kasih telah menonton!